Kebun binatang Surabaya yang telah kembali dibuka, ramai dikunjungi saat libur Idul Adha. Meski kembali beroperasi, ibu hamil, lansia, dan balita berusia di bawah 6 tahun, tidak diperbolehkan masuk untuk mencegah penularan COVID-19. Menghabiskan libur panjang dalam momen Idul Adha, warga Surabaya ramai mendatangi kebun binatang. Selain murah, objek wisata ini juga syarat edukasi. Dalam aturan baru, pengunjung harus membeli tiket melalui online dan wajib mentaati protokol kesehatan. Pengunjung juga wajib mencuci tangan dan dicek suhu tubuhnya sebelum memasuki area kebun binatang. Dalam kondisi pandemi, pengunjung dilarang memberikan makanan pada satwa dan tidak ada sesi foto bersama satwa. Menurut saya sih bagus ya, udah mulai dibuka jadi anak-anak gak bosen di rumah. Terus juga pelayanannya juga protokol kesehatannya juga udah oke banget. Ketika Anda nanti mengklik gitu kan, itu akan ada ketentuan-ketentuan yang tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi, mohon diperhatikan untuk anak balita, kemudian ibu hamil, dan juga lansia usia 60 tahun ke atas, kami mohon maaf tidak memperbolehkan masuk dulu ke KBS. Tidak hanya itu, jam berkunjung juga dibatasi dalam dua sesi, yakni sesi pagi dimulai setengah 8 pagi hingga 8 siang, sementara untuk sesi siang hingga jam 3 sore. Jumlah pengunjung juga dibatasi hanya 1.500 orang per hari. Aturan lain yang ketat, anak usia di bawah 6 tahun, ibu hamil, dan lansia tidak diperbolehkan masuk. Hal ini tidak terlepas dari status kota Surabaya yang masuk kategori zona merah COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.